Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webinar kita malam hari ini Ini webinar yang sangat spesial teman-teman Karena temanya hari ini tidak biasa Ini tema yang menurut saya spesial Karena ini adalah salah satu awal permulaan dari hal besar yang akan kita lakukan Nanti detailnya kita akan bahas di belakang teman-teman Tapi sebelum kita lanjut Seperti biasa kita akan cek sound dulu Apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas Dan bisa melihat saya dengan jelas Teman-teman silahkan komen di chat box Apakah teman-teman bisa dengar saya dengan jelas dan bisa melihat saya dengan jelas Oke kita lihat Belum ada reaksi Teman-teman coba cek di chat box teman-teman Jelas atau clear Jelas mas Angga aman ya Berarti udah jelas Dan teman-teman hari ini saya sedang di kota Semarang Jadi saya lagi di Semarang ini lagi di Baru selesai meeting Jadi langsung lari untuk Jump ke webinar spesial malam hari ini Dan di ujung kita sudah tersambung Dengan Pak Faiz dari Jakarta Selamat malam Pak Faiz Selamat malam Mas Angga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Nah ini kita masih menunggu teman-teman yang lain Teman-teman gimana kabarnya Dari kota mana aja Coba boleh di komen Biar saya tahu dari kota mana aja Sambil kita nunggu teman-teman yang lain masuk Teman-teman kenalkan coba dari kota mana aja Ada yang dari Semarang dan sekitarnya Saya biasanya live dari Purwoker Pro ini live dari kota Semarang Jadi saya tidak seton biasanya Tapi masih glowing aman Batuknya masih menggilat ya Batuknya masih menggilat Ini namanya Perbagin Persatuan Batuk Kinclong Tanda dari Papaya Bandung Mantap Ternate Siap ini mas Live-nya Luar biasa Ternate Lamongan hadir Bontang Ujau-jau ya Bontang Lamongan Ngawi Ngawi ini kertanya nomor Dut janji Ini berarti Ini mah lagi di Solo mas Dutnya hadir Oke Thank you teman-teman Suara aman Suara Pak Pais juga kedengeran dengan jelas Jadi Sepertinya kita bisa mulai Untuk menghargai teman-teman yang Yang akhir tepat waktu Baik Terima kasih kawan-kawan Kita mulai Dengan berdoa dulu ya Sambil saya tampilkan slide-nya Semoga pertemuan kita hari ini Diperkahi sama Allah Dipimbing Diridoi Diridoillah Wali syafa'ati Rasulillah Ala hadin niya Kullin niatun salihah Al-Fatiha Berdoa silahkan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Al-Rahmanirrahim 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 Iyajan A'udhu Iyajan Astaghfirullah selamat menikmati baik Bapak Ibu kawan-kawan ini malam yang sangat spesial karena malam ini saya akan memperkenalkan bersama dengan Mas Anda Mas Angga sebuah something big is coming gitu ya, dimana kita ingin membangun peradaban holistic happiness for all, bersama Anda semua yang berminat dan qualified gitu sebenarnya ada tiga membicara harusnya Pak Ibu, kawan-kawan Pak Jamil Azza ini saya dan Mas Angga, cuman Pak Jamil tadi ternyata sudah ada webinar yang lain, jadi saya, Mas Angga mewakili Pak Jamil ya baik kawan-kawan, saya inginomolai dengan sebuah tulisan menarik dari dekan saya dulu di Psikologi Munair yang cukup membuat saya shock ya yaitu Profesor Seger Handoyo ini dulu waktu saya mendirikan Logos Community di Fakultat Psikologi Munair beliau yang meresmikan tumpengannya gitu ya sekarang menjadi Presiden Asosiasi Psikolog Indonesia ya pengurus pusat ketua umumnya dari IMSI beliau mengatakan bahwa tiap tahun sekitar 200 ribu 200 ribu orang di Indonesia itu berniat bunuh diri jadi bunuh diri itu dianggap gangguan jiwa yang paling pol karena setelah itu orangnya meninggal jadi gangguan jiwa yang paling pol namanya bunuh diri ya itu 200 ribu orang Bapak Ibu saya kasih data yang lain kalau di luar negeri di Amerika angka bunuh diri di remaja khususnya remaja putri umur 10-14 tahun itu meningkat drastis 150% itu angka tertinggi di 40 tahun terakhir ini dan ini menjadi wabah global Bapak Ibu dan itu keprihatinan para psikolog sebenarnya dan inilah data lain ini wartawan investigatif di London dia meliput bahwa di Amerika itu sekarang 20% satu di antara 5 orang alias 70 juta orang di Amerika itu depresinya itu sudah sampai taraf minum obat jadi tidak minum obat anti depresan dari psikiater jadi yang tidak minum obat masih jauh lebih banyak dan yang gangguan jiwa tapi belum sampai belum belum ke dokter ke psikiater atau ke sekolah itu jauh lebih banyak artinya Bapak Ibu ini sudah menjadi wabah global yang bahkan jauh lebih menular dibanding COVID-19 COVID-19 itu Amerika cuma 7 juta orang ini 70 juta 10 kali lipatnya dan itu menjadi gejala global sekarang itu saya kemarin hadir di di Australia ketika persintian asosiasi psikolog Amerika mantannya Prof. Martin Slickman mengatakan semua kemajuan umat manusia ini maju semuanya mulai dari angka kecelakaan turun drastis teknologi naik drastis semuanya maju kecuali satu dalam hal kesehatan jiwa dalam hal mental health kita tuh semakin banyak hiburan semakin kesepian semakin terhubung di medsos semakin kesepian semakin banyak hiburan semakin depresi kan aneh dan ini yang baru berita terakhir Rabu 4 April 2018 ya itu di media Indonesia ada seorang psikiater terkemuka di UI mengatakan bahwa 15% penduduk Indonesia tahun 2020 itu sakit jiwa itu artinya 40 juta orang nah ini kawan-kawan terus terang saya sebagai seorang psikologi sangat terlihatin begitu ya ini kita selakukan sesuatu hal yang konkrit karena ini udah sangat menular gitu ya udah menjadi wabah global dan di Indonesia menjadi clear and present danger dan itu bisa bisa kita semua bisa kena gitu loh keluarga kita juga bisa kena jadi apa hal konkret yang berdampak masif yang bisa kita lakukan bersama maka saya ingin menawarkan pada kawan-kawan sekalian kita perlu membangun organisasi misi yang dikala secara bisnis profesional yang misinya itu adalah membangun peradaban holistic happiness for all jadi gak cukup hanya sekedar menghilangkan depresi menghilangkan gangguan jiwa itu hanya bikin minus menjadi nol kita harus bikin orang itu dari minus menjadi nol nol menjadi plus ratus maka kita perlu gerakan untuk holistic happiness for all dan itu berupa peradaban artinya didukung oleh orang banyak sampai menjadi culture kita untuk melawan culture depresi dan bunuh diri itu nah apa sih yang saya maksud dengan holistic happiness itu holistic happiness adalah kita bahagia di tujuh dimensi jadi kita itu gak cukup cuman bahagia di perasaan di hati atau di pikiran gak cukup tantangan zamannya udah gak cukup hanya untuk begitu kita perlu tujuh dimensi kebahagiaan kawan-kawan dimana yang pertama bahagia secara spiritual jadi jiwanya tercerahkan yang kedua bahagia secara emosi punya joyful spirit semangatnya penuh keceriaan kebahagiaan lalu dalam hal hubungan juga harus bahagia hubungan dengan suami istri anak-anak orang lain dengan kerja punya loving heart yang keempat dari sisi pikiran juga harus bahagia memiliki brilliant mind dan jangan lupa kita juga perlu bahagia secara fisik sehat prime body dan yang bagi banyak orang prioritas pertama mungkin yaitu bahagia secara finansial jadi wealthy life dan terakhir kita perlu bahagia secara estetika memiliki a beautiful world jadi ini model saya jadi konsep framework saya untuk holistic happiness jadi yang saya maksud dengan kebahagiaan paripurna itu adalah bahagia di tujuh dimensi ini nah kita ingin ini tujuh dimensi bahagia ini for all untuk semua orang jadi inklusif tidak hanya untuk agama tertentu tidak hanya untuk orang di kota saja tidak hanya untuk orang yang dekat dengan akses kesehatan mental tapi for all kita ingin ini menyebar ke semuanya penduduk Indonesia paling tidak holistic happiness for all karena itu kita harus bekerja di tujuh level pertama level individu kemudian level keluarga kebahagiaan di level keluarga family yang ketiga di sekolah-sekolah juga harus dibikin bahagia seperti yang saya kunjungi di Melbourne kemarin Haji Long Gamer School yang keempat di tempat-tempat kerja itu juga harus kita bikin bahagia lalu di komunitas-komunitas kita juga harus bikin itu bahagia dan ini level yang paling besar di kota-kota kalau perlu kita berjalan sama dengan para bupati gubernur itu juga harus dibikin happy city ada ukurannya itu Dubai memplopori itu terakhir kita harus bikin negara kita ini negara yang bahagia dan itu tujuh level happiness holistic happiness for all ya ini kerja besar Mbak Ibu ya ini sebuah visi yang sangat mungkin terlalu besar mungkin tapi bagi saya ini sangat penting nah untuk mencapai misi itu kita memperkenalkan all new logos village kenapa all new saya jelaskan all new nya dimana kami dan mengajak anda sekalian untuk bersama-sama membangun peradaban holistic happiness for all nah ini maksudnya apa Pak logos village ini apa dan kenapa ke all new yang pertama kita harus jelas di muka kita bukan LSN kita bukan dayasan kita bukan pengajian kita identitasnya adalah organisasi misi kita punya misi sosial untuk membahagiakan orang di seluruh Indonesia itu kita kepina begitu tapi kita akan kelola secara bisnis profesional supaya ini bisa punya bensin yang cukup untuk mengembangkan misi ini nah kenapa ke all new karena logos village mungkin beberapa kawan-kawan yang tahu mungkin sebelumnya kita kepengen secara multi-level marketing nah tapi untuk yang all new ini setelah kita diskusi panjang dengan Pak Jamil dan Zaini secara intensif tiap hari jam setengah 6-4 kita jam setengah 9 seminggu terakhir dengan Mas Angga tadi yang ahli masjid marketing dan dengan para senior trainer ada 10 orang total akhirnya kami berkesimpulan kawan-kawan sepertinya untuk MLM itu tidak tepat lagi untuk kita gunakan buat organisasi misi kalau untuk pure cari uang pure untuk dapat uang sepertinya bisa tapi kalau untuk organisasi misi yang perjuangkan kepentingan banyak orang seperti yang agak susah kenapa hasil diskusi kami akhirnya menyimpulkan bahwa MLM itu punya banyak ekses yang mungkin saya sendiri positif dengan MLM sejak SMA saya menjahankan MLM Mas Angga juga sangat positif Pak Jamil juga sangat positif beliau membantu banyak MLM juga cuman untuk Logos Files ini akhirnya kami putuskan kita enggak pakai SMA MLM lagi kenapa karena gaya approach-nya bikin banyak orang enggak nyaman itu arti aku ini masukkan dari kawan-kawan senior trainer kemarin juga terus image sensual di luar bikin banyak orang enggak nyaman lalu dan seringkali tidak berusia panjang dua tahun terus kultur yang dibangun yang paling penting kultur yang dibangun itu hampir bisa dipastikan bicaranya masalah marketing dengan uang 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 dan uang kata dan akhirnya kita jadi susah fokus untuk membangun misi peradaban jadi kawan-kawan saya ingin umumkan ini bahwa kita tidak akan pakai sistem MLM lagi disini dan bagi yang mungkin kawan-kawan yang sudah masuk dalam MLM nanti kita kita ada mitigasinya silahkan nanti kontak nanti kita bikin senyamannya lah kita bikin bahagia buat semua orang terus bagaimana nih kalau bukan MLM bagaimana cara kita membangun organisasi agar bisa besar nah kita akan bikin sistem partnership dengan Anda partnership dengan Anda yang serius kita akan bersama membangun peradaban dengan sistem bisnis yang profesional membangun peradaban tapi sistemnya bisnis profesional misinya membangun peradaban holistic happiness for all tapi kita keluar dengan profesional secara bisnis untuk itu kami membutuhkan partner dan kami harapkan Anda adalah para pionir para pendahulu orang-orang pertama yang yang mau yang mau baikin dengan ide kita ini kita butuh tiga level nanti yang pertama level paling tiga ke depan kita butuh para core movers core movers ini yang penggerak utama baik menggerakkan secara online lewat internet marketing yang di masjid akan menjadi mentornya maupun secara offline capang-capang di kotak-kotak lalu para core movers ini akan dikoordinir oleh para kepala capang alias event organizer atau IO dan itu kita harapkan sesegera mungkin kita punya IO di 500 kota kabupaten saya optimis bisa cepat kenapa yang bikin partai aja bisa kok yang bikin partai baru itu setahun dua tahun langsung punya capang di 500 kota ya ada bekala partai dan kita memang kita bukan partai sih tapi itu bukan gak mungkin dilakukan mereka satu dua tahun bisa punya 500 capang kantor dan anak capang dan ranting begitu nah kita saya kira dengan misi yang saya pikir sangat penting dan urgent ini kita bisa kita bisa untuk mengajak partnership ada 500 orang yang akan pegang kepala capang atau event organizer di tiap kota kabupaten di Indonesia lalu nanti ada kepala capang ini akan ada koordinator capangnya yang akan memimpin beberapa capang nanti beberapa kota akan dikoordinir oleh koordinator capang jadi tiga kelompok penggerak inilah kawan-kawan yang kita butuhkan saat ini dan saya mengundang Anda untuk perkenan ya untuk partnership dengan kami nah terus saya ingin jelaskan lagi misi kami saya cuman jelas lagi bahwa misi kami adalah membangun peradaban holistic happiness for all itu misi kami jadi kalau Anda tidak tergerak dengan misi ini sebaiknya Anda jangan jangan join jangan ikut kami jangan jadi ini hanya untuk kawan-kawan yang merasa tergerak ada urgensi bahwa ini negara ini bahkan dunia ini sudah dipenuhi dengan ketidakbahagiaan depresi anxiety menurut diri itu sudah menjadi wabah yang semakin lama semakin semakin meluas padahal semakin banyak iburan karena itu kita harus do something together apa itu to spread holistic happiness for all membangun peradaban yang menyeberluaskan kebahagiaan paripurna buat semua itu misi kami dan tadi saya sampaikan ini tujuh dimensi holistic happiness lalu tujuh level yang mau kita tanggung disini dan core value kita adalah logos joyfully loving God mencintai Tuhan blessing others memberi manfaat buat sesama ketiga selalu memperbaiki diri terus-menerus dan melakukannya dengan joyfully dengan penuh kebahagiaan bukan dengan penuh penderitaan ya jadi logos gak boleh menerita jadi orang baik gak boleh menerita jangan sampai yang bahagia itu orang yang yang maksiat sementara orang yang berbuat baik malah menerita aneh nanti kita harus kalau kita mau logos kita harus joyfully gitu ya nah ini milestone kita ini saya gak mengomong visi jangka panjang mungkin terlalu jauh buat kawan-kawan tapi ini adalah goal kita di tahun 2025 5 tahun lagi yaitu minimal kita bisa membahagiakan 5 juta warga online warga ini online artinya yang 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 ada di database kita gitu yang ikut training tidak harus yang tatap muka tapi juga training online 5 juta warga online dan kalau bisa penyebarannya lumayan merata di 500 kota karena mereka ini akan menjadi apa ya lighthouse menjadi merju suara akan memberikan rasa terang bahagia di sekitarnya jadi harus cukup menyebar kalau anda lihat logo kami itu bentuknya lighthouse jadi apa merju suara yang memberikan cahaya di sekitarnya nah kami harapkan itu ada di 500 kota-kota dan sebagai tempat kumpul kita headquarter kita itu kita akan merintis akan membangun 50 hektare lokasi yang itu menjadi headquarter Logos Village seperti apa bentuknya saya kasih gambaran kawan-kawan beberapa tahun yang lalu saya sempat belajar di sebuah tempat namanya Esalen luasa 50 hektare persis seperti yang saya yang kita inginkan itu 50 hektare di California disini ada 500 training setiap tahun bayangkan 500 macam training selama setahun ada 500 trainer yang ngasih training disini ya jadi pada hari yang sama itu simultan ada 10 training jalan parang jadi disini 50 hektare jadi gara-gara saya bisa disini jadi punya visi kita punya seperti ini ini tempatnya anda bisa lihat orang nginep disini bisa sampai satu bulan untuk ikut training berkali-kali beberapa training kadang-kadang jika kesini hanya ngapa-ngapain hanya untuk tinggal disitu aja juga ada program untuk silent diem aja gak pakai ikut training menikmati tempat seperti ini nah ini menurut saya sangat menyesalasi saya ini ada bangku di depan laut tebing jadi depannya laut tapi ini bukan pantai tapi tebing jadi kayak gunung tapi depannya laut dan saya yakin di Indonesia sangat banyak tempat kayak begini ini saya masih muda ini ya 10 tahun yang lalu kayaknya mudahan sekarang loh oke nah mas mudahan sekarang sekarang baik nah ini 7 7 training yang telah siap kawan-kawan yang telah terbukti setelah ada alumni kira-kira 60 ribu orang lebih selama 4 tahun terakhir jadi kami bukan berarti orang yang baru bikin training kemarin kita udah pengalaman 14 tahun bikin training kita udah punya alumni 60 ribu orang lebih insyaallah jadi ini porda-porda kita yang udah berbukti jalan yang pertama ada safe healing untuk healing ini terutama karena kita ingin menyembuhkan orang-orang yang punya masalah ya fisik maupun emosi yang kedua safe tapi untuk remaja ini juga cukup populer kemudian safe total solution ini ini signature training kita jadi training utama kita total solution yang nanti kita adakan tanggal 7-8 November lalu ada safe ultimate ini yang bener-bener yang ingin meraih spiritualitas gitu ya safe ultimate lalu yang akan jalan nanti tanggal 20 Oktober yaitu certified happy parenting practitioner sudah ada sekitar 60 orang yang yang apa yang yang daftar ya ya 70 kira-kira 70-an orang yang sudah daftar kemudian safe peak performance and abundance ini all new kita yang belum launching tapi kita optimis ini akan bakal bakal banyak yang perlu karena di uji oleh mas angga kembali kita sedikit buat peak performance and abundance mas boleh boleh pak saya kenapa kita mau bikin ini mas silahkan mas jadi saya personally ikut safe itu 2014 ikut kelasnya pak pak itu 6 tahun yang lalu 2014 dan waktu saya ikut saya bilang wah kayaknya nih kita perlu lebih banyak orang terekspos ke safe ini dan salah satu hal yang kita lakukan melangkah konkretnya ya kita bikin safe ini dengan lebih terjangkau yang healingnya kan kita diskon sampai 90% gitu ya salah satu goals kita adalah untuk membuat ini menjangkau lebih banyak orang dan bahkan kita punya program biasiswa untuk safe healing salah satunya karena waktu saya ikut saya merasa ini bagus banget tapi kita pengen lebih banyak lagi orang yang terekspos ke itu nah selain daripada healing gitu ya yang saya lakukan ya saya lakukan di diri saya sendiri dan juga di di keluarga saya dan juga di tempat saya adalah kita pakai bukan hanya untuk healing tapi kita pakai untuk menghilangkan mental blocks dan untuk saya nyebutnya sih abundance block jadi saya belajar kita mengidentifikasi ada 9 abundance block yang umum yang dirasakan banyak orang secara umum ada 24 yang lengkapnya itu ada 9 secara umum yang 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 dimiliki banyak orang termasuk saya termasuk keluarga saya dan kita mulai praktekan abundance itu jadi kita mempraktekan kita punya jiwa abundance salah satu caranya paling gampang ya pakai safe jadi itu dipraktekan ke diri saya sendiri ke keluarga saya dan ke company yang yang saya kerjakan dan hasilnya luar biasa teman-teman banyak hal yang banyak keajaiban yang terjadi semenjak saya mempraktekan menghilangkan abundance block yang paling dekat yang baru banget terjadi itu kemarin dipraktekan langsung ke istri saya istri saya punya bisnis punya bisnis skin care kemarin omsetnya lagi lumayan drop lagi lumayan drop dan suatu ketika saya ketemu sama saya lihat istri saya istri saya lagi di kantornya lagi nangis ya lagi menangis di kantornya terus saya tanya setelah dia performanya turun terus performanya turun terus selama selama 3 bulan terakhir gitu ya dan pas saya ketemu istri saya lagi nangis saya tanya kenapa nangis ternyata dia lagi ngobrol sama beberapa saudaranya dan dia merasa bersalah dia merasa kok saya making money cukup banyak tapi saudaraku kok ada yang kekurangan gitu ya jadi dia merasa bersalah dan detik itu saya langsung sadar wah itu salah satu abundance block feeling guilty merasa bersalah ada banyak hal yang nge-block money flow ke diri kita salah satunya itu yang merasa bersalah ketika kita making money jadi kita merasa bersalah karena mungkin ada teman-teman yang mengalami merasa bersalah karena kok aku making money sedangkan di sisi lain ada orang yang gak making money kita langsung terapi itu langsung saya langsung detik itu juga langsung saya tapping pakai safe kita terapi abundance blocknya saya punya abundance block dan kita tapping satu putaran begitu dia lega terus saya ke Jakarta ketemu papa kita meeting intensif tentang all new logos dan benar besoknya istri saya report om setnya naik tiga kali lipat tiga kali lipat naiknya terus oh mungkin tanggal muda jadi kita berusaha justifikasi lah besoknya lagi di hari yang bukan weekend om setnya naik lagi masih stabil di angka gitu bahkan hari ini tadi barusan saya ke Semarang cek kebetulan ke Semarang bareng istri disini dan sepanjang jalan dia ngecek om setnya naik luar biasa dan itu yang terjadi sama istri yang terjadi sama saya personally saya mempraktekan ini untuk untuk diri saya selama setahun terakhir saya fokus sama 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 being ya jadi di luar strategi saya belajar strategi belajar marketing belajar segala macem tapi dalam satu tahun terakhir itu teman-teman enggak banyak hal yang berubah dari strategi saya saya enggak menerapkan strategi marketing yang baru saya enggak enggak apa ya enggak melakukan hal ekstra juga bukan jurunya jadi berkurang bukan kerjanya tiga kali lipat lebih keras bukan sacrifice anything bener-bener saya melakukan aktivitas normal saya seperti biasa bedanya saya mulai clearing abundance ada abundance block saya dan banyak kacipan yang terjadi dalam satu tahun kalau kita ngomongin income income saya itu meningkat sekitar 50 kali lipat dalam satu tahun sebenarnya bukan hanya income yang meningkat relationship-nya meningkat banyak hal meningkat kebahagiaan meningkat kualitasnya meningkat networking-nya meningkat jadi banyak hal yang membaik secara keilmuan juga meningkat tetapi yang paling kampang diukurkan kalau abundance itu secara financial secara income dalam satu tahun itu benar-benar terjadi keajaiban shifting jadi orang nggak ketemu saya setahun ketemu setahun kemudian itu kayak benar berbeda banget jadi kalau ngomongin income ton naiknya hampir 50 kali lipat dalam satu tahun tanpa melakukan sesuatu yang ekstra jadi bukan tidurnya jadi lebih sedikit kerjanya tiga kali lipat lebih keras bukan bukan jadi 50 kali lebih pintar jadi begitu di clearing abundance blocknya terus money flow terus banyak hal itu kayak apa ya kalau istilah Pak Faiz itu ada di zona ilahi istilah beliau kalau istilah ada yang bilang namanya bending reality ada yang bilang mes takung teman-teman boleh pakai istilah apapun intinya tuh saya merasa ada banyak orang yang jauh lebih pinter dari saya ada banyak orang yang jauh lebih bagus amalannya dari saya jalannya dibuatkan sama Tuhan kita butuh orang apa Tuhan kirimkan kita punya kompetitor kompetitornya dihilangkan sama Tuhan pokoknya kita dikasih flow ide yang luar biasa dikasih deal-deal yang gak masuk akal dikenalkan dengan partner-partner yang luar biasa bagus bahkan beberapa cerita diantaranya gak masuk akal Pak maksudnya kenal sama partner tanpa dikenalkan orang lain eksiden banyak-banyak eksiden-eksiden yang terjadi yang disusun yang membuat semuanya terjadi dan itu benar-benar kita mengalami keajaiban demi keajaiban yang terjadi selama satu tahun terhadap dan itulah kawan-kawan yang akhirnya membuat saya itu tertarik untuk akhirnya kita bikin yang safe for abundance ini kan mas Angga ya betul jadi gara-gara mas Angga yang praktek ini kemudian jadi sangat berubah total itu kita pingin kami berdua ini share dengan Anda bagaimana caranya menggunakan safe karena mas Angga juga menggunakan safe self-optic performance and abundance jadi makanya itu akan menjadi produk produk utama kita nanti dan kita juga menggunakan itu sekarang di company kita jadi teman-teman di tempat kita itu sales call-nya semuanya belajar safe jadi kita mulai tapping abundance apa abundance blocknya apa mental blocknya yang dia punya kenapa dia tidak perform optimal nah itu kita terapi dengan safe dan itu efektif dan lebih mudah ya karena dia bisa terapi sendiri juga ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman kalau konsultasi sama kita jadi itu juga tapi kita kasih kita kasih materi tentang balance block kita terapi dan hasilnya luar biasa mas Angga sekarang yang terakhir selain itu yang produk terakhir adalah 90 day challenge for prime body nah ini juga mas Angga juga yang yang praktek penggawalnya ini yang praktek silahkan mas selesai mas 90 day challenge ini juga salah satu program yang saya pelajari yang saya pelajari dulu saya merasa saya sangat overweight saya gendut banget dan saya mempraktekan ini dalam 3 bulan saya turun turun 13 kilo 3 bulan saya turun 13 kilo dan dan dalam 13 kilo itu dilakukan tanpa olahraga tanpa olahraga tanpa ngurangin kalori tanpa ngitung kalori dan tanpa ngulangin kalori jadi lebih banyak mindful eating jadi kita belajar mindful eating jadi bahkan Pak Faiz lebih jago ngomongin mindfulness daripada saya dan saya praktekkan ke diri saya sendiri dan keluarga dan berhasil dan akhirnya kemarin saya bikin versi challenge versi beta kita ngundang beberapa teman dekat ada sekitar 30-40 orang 30-40 orang yang melakukan bersama barang saya 90 day challenge dan hasilnya luar biasa teman-teman dalam 3 bulan teman-teman ada yang turun mulai dari 10-16 kg dalam 3 bulan dan itu kita melakukannya tanpa olahraga tanpa olahraga berat kita bahkan tidak menghancurkan teman-teman olahraga berat tanpa ngitung kalori tanpa mengurangi makan dan dilarang lapar jadi ini sangat menarik dan kita akan gabungkan 90 day challenge ini dengan dengan safe juga dimana nantinya teman-teman bisa bisa melakukannya dengan lebih mudah kalau dengan safe jadi itu juga akan jadi salah satu hal yang akan kita eksplore dan dan kita juga punya kerjasama dengan beberapa safe kita punya professional safe di sisi kita jadi kita akan teman-teman itu melewati 90 day challenge dengan bahagia karena makanannya enak jadi biasanya kalau ngomongin diet kita anti diet soalnya non diet diet itu adalah alter pola makan gitu ya makanan yang enak anti diet diet ya makan dada yang direbus terus gak enak terus harus lapar gitu kita mulai breaking itu semua dan hasilnya luar biasa dan efek positifnya juga banyak jadi biasanya kulitnya jadi lebih bagus kalau teman-teman lihat saya lebih glowing kulitnya jadi lebih bagus rambutnya jadi lebih kuat beberapa penyakit lain biasanya hilang penyakit-penyakit lain yang umum terjadi biasanya hilang saya dulu selalu batuk saya sampai langganan kode kode itu susah belinya karena tergolong narkotika katanya dan saya sampai ngetok resep dokter dan akhirnya itu juga mulai hilang jadi ada banyak efek positifnya dilaporkan teman-teman jadi itu juga salah satu hal yang akan angkat di All New Locust Village jadi kita akan masuk karena kita ngomongin holistic happiness kalau holistic happiness itu enggak bisa kita ngomongin happiness tapi enggak punya duit kita ngomongin misi peradaban tapi enggak punya duit jadi kita pengen cover dari semua sisi kebetulan saya yang praktek di nomor 6 dan nomor 7 bukan berarti ilmuannya lebih tinggi karena saya enggak banyak tahu ya sikat-sikat aja jadinya baik kawan-kawan itu tujuh produk kita jadi ini produk yang sudah siap kita launching dan Anda sudah sudah lihat sebagian besarnya kan nomor 1 nomor 2 3 4 5 itu sudah kita launching sebenarnya tinggal nomor 6 sama 7 ini coming soon nah terus menurut saya marketnya besar banget Pak karena kalau 6-7 itu teman-teman kita masuk ke bisnis-bisnis yang pengen performans yang meningkat pengen salesnya meningkat pengen kerja timnya lebih optimal karena saya belajar belakangan banyak bahwasannya kita berusaha melakukan banyak hack kayak email hack time management hack dan ternyata hack terbaik adalah spiritual hack ya setuju karena core-nya kan spiritual betul bahkan sekarang dalam politik itu kan yang tengah spiritual betul 40% perusahaan Fortune 500 itu punya pelatihan meditasi untuk timnya sekarang ya spiritual spiritual company baik lah terus gini kawan-kawan jadi Anda telah lihat tadi misi kami seperti apa milestone kami yang ingin menarai goal-nya seperti apa 500 kota kemudian produk kita seperti apa sekarang pertanyaannya apa nih apa langkah pertama Anda jika Anda berminat menjadi tim inti apa inner circle LV jadi ini baru akan kita launching kawan-kawan kira-kira akhir Oktober jadi akhir Oktober kita akan gaspol begitu dan kita sedang mengundang Anda untuk menjadi tim inti kami cuma 50 orang yang 15 sudah ada jadi tinggal tinggal kita undang 35 saja jadi kita hanya punya 35 sit untuk yang bisa menjadi tim inti kami dan ini ngapain langkah langkah pertamanya apa kalau menjadi tim inti langkah pertamanya adalah kita akan ketemuan nih kopi darat tatap muka minggu depan jadi kita 9 hari lagi tanggal 23 25 Oktober di kampung mening cidahu sukabumi kita 2 jam naik mobil dari dari cawang dari cawang dari jakarta 2 jam dari situ saya kembang ke sana soalnya nah siapa nanti yang isi 3 orang kita menemukan trio macan trio triter macan bukan trio macan penyanyi trio macan triter yang pertama Pak Jamil Azza ini saya kira Anda sudah kenal semua beliau kakeknya para trainer di Indonesia inspirator sukses mulia lalu yang kedua saya Ahmad Paisenuddin ini akan yang menjadi kepala desanya Logos Village ini dan Mas Julian Anggara tadi Anda lihat praktisi masalah apa apa tadi Mas diet dan kemudian lain-lain nanti itu nah kita akan adakan aja 3 hari judulnya Logos Inner Circle Mastermind Membangun Peradaban Holistic Happiness for All jadi ini gak sekedar training gak kawan-kawan bukan 3 hari kita training bukan itu utamanya utamanya adalah kita sedang membentuk tim inti cuma langkah pertamanya kumpul dulu nih jadi tema utamanya kita sedang membentuk tim inti maksimal 50 orang sudah ada 15 kurang 35 dimana akan menjadi inner circle mastermind akan menjadi orang-orang utama kita ring satu jendel-jendelnya hampir gitulah ya ring satunya untuk membangun peradaban Holistic Happiness for All 50 orang ini nanti akan menggerakkan 500 orang di 500 kota catak jadi kepala catak nah langkah pertama menjadi tim inti adalah Anda harus hadir dulu nih di tanggal 23 sampai 25 Oktober di Kampung Hening Pak kalau gak bisa hadir bagaimana ya berarti belum terlalu serius untuk menjadi tim inti kawan-kawan ya Pak tapi kan ini sedang corona Pak nah saya serius tapi saya itu takut Pak ada corona dan kan untuk mematuhi pemerintah kawan-kawan perlu Anda ketahui Sukabumi Cidahu itu adalah daerah hijau jadi bukan daerah merah dan bukan daerah kuling setahu saya ya tapi tetap kita akan perhatikan protokol kesehatan nanti karena itu kita batasi cuma 50% kapasitas ini sebenarnya bisa diisi 120 orang nanti kita cuma ambil 50% kurang jadi maksimal 50 orang dan nanti yang hadir harus tes rapid kemudian bawa masker kemudian kalau bisa bawa face shield dan sering cuci tangan itu kita sediakan di sana cuci tangannya ada air terjun jadi Anda gak usah khawatir jadi kita perhatikan protokol kesehatan kawan-kawan terus siapa yang perlu datang sangat terbatas shieldnya sangat terbatas hanya untuk 35 orang yang siap dan qualified untuk membangun peradaban holistic happiness for all jadi bukan hanya siap untuk ikut training enggak siap untuk bersama-sama setelah 3 hari itu kita akan tanggung bersama ini peradaban holistic happiness for all ini nah terus apa manfaatnya nih buat kawan-kawan paling tidak ada 3 nih yang pertama Anda akan menjadi inner circle logos village jika Anda qualified siapa pemimpin pemimpin intinya ini yaitu akan pemimpin utama yang akan membangun peradaban holistic happiness for all jadi itu yang pertama Anda akan menjadi inner circle kami di mana di situ ada Pak Jamil Azaini ada Mas Angga ada senior trainer dari SEF dan juga ada dari orang-orang utama penggerak-penggerak utamanya nah itu Anda akan masuk dalam inner circle itu yang kedua Anda berpotensi menjadi partner kita partner LP di kota Anda masing-masing sekali lagi tidak memakai sistem MLM tapi pakai sistem perwakilan atau cabang logos village karena kita mau bangun logos village itu permanen ya jadi yang kayak tadi itu yang yang tempat pelatihan dan ada pemukiman itu kita pinginnya bangun ada di 500 kota walaupun di tiap kota tidak semuanya 50 hektare headquarternya 50 hektare tapi di tiap kota yang lain harus ada paling tidak ya setengah hektare lah paling tidak itu ada tempat untuk memang untuk berkumpulnya para alumni tempat training kalau bisa ada juga pesantrennya di situ atau tempat tempat apa pemukimannya di situ karena itu kita sedang menyeleksi secara ketat ini siapa yang mau menjadi partner kami nah yang ketiga di acara itu sebagai bonus Anda akan dapat training dari tiga orang triuh macam ya yang pertama Pak Jamil Azaini Anda tahu sendiri Pak Jamil Azaini itu trainer senior dan beli akan membawakan self-leadership for success and happy in everything you do jadi bahkan trainingnya aja udah sangat berharga untuk diri Anda ini kawan-kawan jadi tentang bagaimana memimpin diri sendiri supaya bisa sukses dan bahagia di apapun yang Anda lakukan nggak harus melakukan ini apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda yang kedua saya akan mengisi juga di mana akan saya kenalkan dua hal baru ada Anda yang pertama holistic happiness dan yang kedua self-abundance tadi itu bagaimana membersihkan limiting belief Anda yang ketiga dari Mas Angga yang akan mengisi step by step how to get fast and big result in business jadi langkah demi langkah bagaimana mendapatkan hasil yang cepat dan besar dalam bisnis itu spesialisasi beliau nah ini saya ditirkan lagi materi-mati oleh kami di Omatan ini yang pertama dari saya ini tujuh apa tujuh dimensi holistic person nah yang baru disitu adalah kawan-kawan dimana saya nanti akan mengajarkan untuk pertama kalinya pelengkap dari teknik 3B kalau 3B Anda well known ya alumi-alumi tidak mengerti semua 3B adalah salah satu teknik yang paling powerful dalam training set di sesi terakhir hari pertama kita lakukan 3B itu banyak yang muntah banyak yang nangis banyak yang teriak tapi setelah itu merasa terlahir kembali merasa sampai sampai emosinya dibersihkan nah ternyata kawan-kawan ini cukup untuk buat Anda peaceful tapi belum cukup untuk membuat Anda abundance and big performance jadi ini cukup untuk membuat Anda dari minus menjadi nol sampai-sampai emosi dihilangkan jadi peaceful tapi untuk membuat Anda jadi nol dari peace menjadi abundance itu butuh teknik yang lain yang itu baru saya temukan dengan hasil diskusi dengan mas Angga ini apa tekniknya saya menyebutnya abundance block clearance jadi ABC ABC itu kan 3B personal peace itu 3B kalau ini ABC abundance block clearance membersihkan penghambat-penghambat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup Anda membersihkan limiting belief Anda ada 24 limiting belief yang perlu dibersihkan 9 yang paling dominan itu yang kita bersihkan yang menurut pengalaman mas Angga itu bisa meningkatkan performance 50 kali lipat dalam hal sales kemudian istrinya juga begitu meningkat berlipat-lipat membangkitkan kembali bisnisnya yang sedang turun so kawan-kawan ini akan menjadi teknik baru akan Anda akan jadi orang pertama yang akan merasakan merasakan teknik ini kita akan praktek sama-sama 3B tapi prakteknya ABC abundance block clearance itu materi dari saya dari Pak Jamil beliau akan memberikan materi tentang 3 kualitas utama menjadi pemimpin bagi diri sendiri yaitu saat utama untuk sukses dan bahagia di bidang apapun yang Anda jalani seminggu terakhir saya, Mas Angga dan para senior tinder kawan-kawan setiap jam setengah 6 pagi sampai kira-kira jam setengah 9 kira-kira 3 jam itu diskusi intensif untuk menyiapkan ini jadi kami tidak main-main ini kami tidak main-main insya Allah dan kita insya Allah telah menemukan puzzle-nya ini kalau selama ini kan saya memang pinter dibikin materi training dan deliver tapi mungkin kurang pinter dalam hal manajemen dan membangun tim ada Pak Jamil disini yang jagonya lalu juga kita juga kurang dalam hal segi strategi marketing tools-tools internet marketing nah kita sekarang punya Mas Angga disini nah sekarang jadi ini jadi kehidupan lengkap sudah ya yang pertama membuat materi ada master team terjadi deliver materi ada saya lalu ada yang membangun tim siapa mentornya Pak Jamil kemudian siapa yang akan apa ngasih tools-tools marketing strategi marketing yang sudah teruji yang praktis step by step ada Mas Angga nah ini makanya yang disebut dengan trio macan Mbak Ibu ya ini Mas Angga beli akan sharing nah silahkan Mas Angga ceritain yang ini Mas Man akan sharing apa nanti Mas jadi di besok itu saya akan cerita banyak hal teman-teman saya akan cerita apa ya back end story saya gimana saya bisa sampai di titik hari ini ya dalam banyak hal dan dan yang menarik Pak saya meningkatkan itu tanpa berdarah-darah Pak kalau bahasa ininya karena bukan jagal mas karena bukan jagal makanya kita memperhatikan namanya holistic happiness jadi saya termasuk aliran yang percaya bahwasannya sukses itu tidak require kerja keras terus sukses itu tidak memerlukan sacrifice kita gak perlu mengorbankan waktu tidur kita kita gak perlu mengorbankan relationship kita sama keluarga kita gak perlu mengorbankan banyak hal untuk mencapai satu tujuan makanya saya cocok banget dengan yang dibawa sama Logosfield yaitu holistic happiness bahwasannya ya kita kalau mau sukses harus integral dari tujuh dimensi tadi jadi saya akan sharing tentang pengalaman saya apa yang saya lakukan dan apa yang terjadi di kehidupan saya selama satu tahun terakhir dan ini juga terjadi di kehidupan beberapa partner saya sahabat saya yang mempraktekan ini yang insya Allah beliau juga akan hadir besok jadi beliau ketemu kita ketemu dulu pertama kali ketemu 2016 beliau ini masih nge-grab pak nge-grab nge-gokar dan nguber pak jadi dia jalan tiga aplikasi sekaligus jadi beliau ini sama waktu ketemu saya juga masih very low beliau juga masih very low kita teman baik dan beliau itu nge-grab dan bukan mobilnya dia pak jadi beliau itu nge-grab pakai mobilnya tantenya jadi tantenya punya mobil Daihatsu Aila itu warna merah nah nganggur daripada nganggur tante sini saya pakai buat apa ngocol lah ya taksi online nanti saya bantuin bayar sisila kita ketemu beliau lagi kondisi di bawah saya juga lagi di bawah dan hari ini beliau jadi salah satu CEO dari sebuah perusahaan yang sangat besar cukup besar di Indonesia dan income-nya juga naik di atas 50 kali lipat jadi polanya sama kita melakukan hal yang sama dan itu spiritnya adalah holistic happiness besok kita akan share dan yang kedua saya juga akan share langkah-langkah konkretnya jadi ini bagian nanti Pak Faiz deliver materinya saya akan deliver langkah konkretnya langkah konkret itu include praktek holistic happinessnya juga praktek bagaimana menerapkannya langsung dalam bisnis jadi teman-teman akan dapat toolsnya pertama dapat mau harus ngapain habis ini dipersiapkan apa saja plus toolsnya kita kasih plus langkah kerjanya jadi kita dan tim itu berhasil membangun company ya kita dari nol dalam 6 bulan company yang kita bangun itu jadi salah satu yang terbesar bukan salah satu yang terbesar di Indonesia di industri yang kita glutin dari nol sampai 6 bulan ngalahin perusahaan yang sudah 9 tahun 11 tahun 15 tahun dengan menggunakan strategi-strategi digital marketing yang kita praktekkan dan hari ini komunitas yang dibangun sama teman saya besok juga akan sharing juga itu beliau sudah berhasil dapat word dan menjadi komunitas terbesar saat ini di Indonesia di industri yang kita bangun dalam hari ini umurnya baru 2 tahun jadi 0 6 bulan 22 tahun saya dengar 55 ribu angkotanya mas ya ya kurang dari 2 tahun 55 ribu 55 ribu ya dalam dan industrinya sama ya kita sama di knowledge business dan itu kita akan bahas step by stepnya kita akan bongkar dapurnya kita supaya teman-teman bisa duplikat nah itu harusnya priceless ya kita akan buka-bukaan dapurnya kita supaya teman-teman bisa duplikat karena kita juga menduplikasi dari orang lain dulu ya jadi semua step by step yang kita lakukan kita akan transfer ke teman-teman semua dan sekaligus mindsetnya beliefnya dan spirit holistic happiness plus actionnya jadi ini bukan teman-teman datang terus semangat terus gak ngerti mau ngapain ya jadi mesti mesti punya langkah konkret apa yang harus dilakukan step by step nah makanya judulnya disini inner circle mastermind karena kita ini sebenarnya mengundang teman-teman datang ke sini itu bukan untuk ikut training ini tapi untuk teman-teman punya komitmen untuk bareng-bareng sama kita mewujudkan misi besar kita yaitu holistic happiness for all jadi sepeda kita adalah holistic happiness for all yang tiga ini yang kita kasih ini cuma bonus walaupun bonusnya juga sangat valuable tapi itu cuma bonus namanya bonus sebenarnya titik utama ya nanti di slide berikutnya mungkin Pak Fais ya jadi nanti saya selesai yang berikutnya terima kasih Mas Angga intinya Mas Angga nanti akan ya Mas Angga akan menceritakan bahkan berbagi rahasia-rahasianya untuk untuk di dunia bisnis kawan-kawan yang kita lakukan di korporate kita yang teman-teman bisa duplikasikan untuk bisnis teman-teman semua dalam hal ini lagi untuk membantu teman-teman bagaimana mengembangkan logos village dan holistic happiness ini untuk teman-teman semua dan untuk misi kita bersama ya terima kasih Mas Angga so kawan-kawan nanti lokasinya itu di sini di Cidahu jadi mungkin sudah kayak S.A.L.M ini ya kalau S.A.L.M 50 hektare ini 10 hektare lumayan 10 hektare ada air terjunnya dan lihat ini saya dengan Pak Jamil jadi ada aktivitas di air terjun kita dan lokasinya sangat indah di sini ya itu lokasi kita nanti untuk acara 3 hari ini di Kampung Hening namanya ya nah cuman kawan-kawan karena ini sangat terbatas jadi kita tidak bisa menerima semuanya kita mending menerima kira-kira 10 orang tapi yang benar-benar sungguh-sungguh daripada penuh 35 orang tapi angkot-angkotan atau alias apa ya sekedar ingin tahu gitu tidak kita akan seleksi ini jadi prosesnya gak seperti biasanya ini kawan-kawan ya jadi pertama Anda gak gak kemudian daftar langsung kita terima enggak walaupun Anda mungkin langsung transfer bayar itu gak otomatis kita terima jadi khusus untuk yang acara ini kita proses teksnya agak ketat yang pertama yang berminat saja Anda ngisi Google Form nanti ada Google Formnya ini kita saya tampilkan nanti mungkin masyarakat juga bisa kirimkan ke kolom chattingnya kali mas ya Google Formnya siapa? bisa biar bisa di diakhir sama kalau jadi Anda pertama mengajukan aplikasi semacam apa namanya kepingin ikut ini Anda isi Google Form itu lalu kami akan menyeleksi kita akan menyeleksi berdasarkan kesungguhan dan potensi sukses Anda menjadi I.O. atau kepala cabang kami di kota yang terkait yang Anda pilih jadi kami akan menyeleksi itu lalu yang ketiga bagi yang terpilih kami akan hubungi secara personal nanti mungkin Pak Reva atau mungkin bahkan saya akan telepon atau WA chat Anda bagi yang mereka terpilih dan kalau sudah terpilih kita persilahkan untuk membayar biaya investasinya untuk masuk menjadi inner circle mastermind jadi bukan hanya untuk training 3 hari bukan tapi ini Anda benar-benar menunjukkan keselurusan untuk investasi di menjadi tim inti kami di mana memang langkah pertamanya hadir di acara 3 hari itu berapa Pak investasinya 3 juta setengah itu adalah komitmen kesungguhan kawan-kawan ya 3 juta setengah sudah ikut penginapan selama 3 hari makan dan snack selama 3 hari ke air terjun dan juga bagi yang terpilih akan dapat setelah acara 3 hari itu bi-weekly 2 minggu sekali kita akan mentoring mentoring untuk apa Pak mentoring untuk menjadi I.O. atau kepala capang yang sukses di tempat Anda nah ini yang sangat beda dengan sebelumnya kawan-kawan selama ini kan Anda menjadi I.O. safe itu sepertinya lepas masing-masing gitu ya gak ada klubnya gitu gak ada mastermindnya yang memang 2 minggu sekali ketemu dibimbing oleh yang berpengalaman nah kali ini yang mau menjadi I.O. kami atau kepala capang di kota yang berkaitan itu akan kita mentoring 2 minggu sekali siapa mentoring? saya Pak Jamil Mas Angga lengkap nih Mas Angga marketingnya saya urusan produknya Pak Jamil urusan bangun BIM jadi Anda akan kita mentor 2 minggu sekali lagi-lagi bagi yang qualified jadi ini gak semua yang hadir akan kita mentoring kalau dia gak qualified qualified-nya apa Pak? ya kesungguhan ada PRPN yang harus dikerjakan kalau dikerjakan baru kita mentoring 2 minggu sekali itu cuma 3 juta setengah kawan-kawan untuk menjadi inner circle hadir 3 hari termasuk penerapan dan makan dan akomodasi plus 2 minggu sekali mentoring dengan saya Pak Jamil dan Mas Angga dan setelah ini setelah Anda bayar investasinya Anda silahkan hadir di tanggal 23-25 Oktober di Kampung Hening Idahu Sukabumi awalnya saya mau bikin versi online-nya ini tadi tapi kemudian disepakati Pak Jamil tidak setuju dan kawan-kawan lain juga tidak setuju kenapa? karena disini kita mau menginstil atau memasukkan ke dalam diri Anda value-value kita core value kita kita ngomong tentang misi kita jadi kita harus ketemu gak bisa lewat jarak jauh akhirnya saya ngalah yaudah gak usah pakai online karena memang disini kayak training biasa kawan-kawan kita akan ngomong dari hati ke hati kami akan mendengar apa aspirasi Anda apa harapan Anda apa impian Anda dan kami pun juga akan menyampaikan pada Anda apa misi kita bersama apa strategi kita apa langkah setelah selesai 3 hari ini dan ini yang paling penting yang tadi Mas Angga mau menyampaikan yaitu manfaat terbesar di program ini itu bukan trainingnya walaupun trainingnya sangat bagus insya Allah kawan-kawan 3 orang ini tapi manfaat terbesar di program ini adalah untuk menjadi inner circle di Logos Village kita ingin punya 500 capbang di 500 kota dan penggerak utamanya ada 50 orang pertama ini 50 orang pertama ini akan menggerakkan sampai jadi 500 capbang karena itu untuk ini dipastikan ini terjadi ini tadi sebenarnya usul Pak Jami dan Mas Angga begitu Anda menjadi inner circle kami yang Anda dapatkan pertama setelah training Anda akan tergabung dalam mastermind forum bagi yang memenuhi sarap dimana tiap 2 kali per bulan atau 2 minggu sekali bersama saya Pak Jami dan Mas Angga kita akan ketemu untuk mentoring dan juga mentor-mentor utama Logos Village yang lain nanti itu ini saya kira ini yang paling penting karena ini akan memastikan menjadi IONya itu ada yang bimbing terus kemudian kalau ada yang berhasil kita saling belajar satu sama lain yang kedua Anda akan dapatkan custom strategy jadi tiap kota tiap IONya itu bisa saja strateginya beda-beda mungkin kalau misalnya ada IONya yang spesialis untuk teens yang kita kasih strategi bagaimana masuk ke pasar remaja ada IONya yang spesialis ibu-ibu pengajian yang kita akan kasih strategi yang untuk ibu pengajian ada IONya yang mungkin spesialis untuk masuk ke perusahaan industri yang kita akan kasih strategi untuk industri by the way Pak Jamil itu punya pengalaman industri yang sangat besar beliau bisa satu hari bisa mengisi di 18 18 perusahaan karena tenernya banyak jadi satu hari yang sama minggu yang lalu kubiki bersif itu ngasih training di 18 tempat yang berbeda lewat online maupun offline dengan tenernya yang banyak jadi kita ngasih-ngasih strateginya itu customer setiap IONya bisa jadi beda-beda supaya sukses dan bahagia di kota Anda jadi IONya cabang kita yang ketiga kita berikan tool spesial LV agency dari Mas Angga yang dia gunakan itu yang bisa mencapai 50 kali lipat pepercepatannya yaitu Anda akan punya website pribadi jadi website Anda ada bersama Anda sendiri misalnya kangharun.com atau riannvarida.com gitu misalnya gitu jadi masing-masing yang punya website pribadi bukan 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 logos village slash Rian bukan begitu supaya masing-masing bisa punya personal branding walaupun nanti ini menduplikasi ini bukan website biasa ini website yang kita pakai di bisnis kita untuk menghasilkan revenue teman-teman menduplikat itu sih lebih-lebih ke sana jadi ini bukan sekedar website homepage memang ini sesuatu yang didesain khusus untuk membantu teman-teman kerja secara 24 jam nanti gimana caranya kita menduplikat diri kita untuk kerja non-stop 24 jam jadi lebih ke sana untuk website bukan orangnya yang ada 24 jam itu website betul jadi nanti kita akan punya kita akan bantu teman-teman punya punya preview seperti ini online setiap hari yang customize untuk market teman-teman semua kita akan bisa bantu dimana preview itu aktif 24 jam membantu teman-teman presentasi sehingga terifisi setiap apapun teman-teman bisa presentasi dan itu custom dan waktunya menyesuaikan dengan waktunya prospek kita jadi ada banyak hal yang akan kita desain customize itu yang menurut saya ini juga priceless ya ya nah kemudian yang keempat kawan-kawan tentu saja anda akan naik intercircle kami nantinya orang-orang ini kami anda bisa kontrutasi eksklusif mendapatkan ilmu-ilmu khusus yang memang dipraktekan kami praktekan dan kemungkinan belum kita bagikan untuk umum oleh oleh kita tiga orang ini dan juga yang kelima adalah kita akan belajar satu sama lain dari inner circle jadi gini kenapa kita seleksi ini karena nanti kita belajarnya bukan hanya dengan tiga orang ini tapi anda akan belajar dari satu sama lain karena keberhasilan breakthrough dari satu orang EU di sebuah daerah bisa jadi akan menjadi inspirasi bagi daerah lain nah ini yang selama ini tidak terjadi kan nah ini yang akan kita pastikan terjadi supaya antar EU biasa belajar sama lain dengan dibantu tiga orang so kawan-kawan itu yang ingin saya sampaikan pas satu jam ini waktu kita so yang saya dorong untuk kawan-kawan yang merasa dirinya qualified jadi hanya untuk yang merasa qualified saja silakan anda isi di google form di google form yang akan perlu kita jelasin kalau qualified ini yang kita nilai itu salah satunya adalah kemauan ya teman-teman jadi saya percaya mindset over skill jadi saya percaya kalau mindsetnya benar skillnya tidak punya suatu saat tetap akan dapat skillnya kalau punya skill mindsetnya tidak pas nanti endingnya akan kecewa jadi teman-teman nanti teman-teman di form itu jelasin kenapa menurut teman-teman layak untuk ikut di inner circle karena kita ingin menjaga inner circle kita ini apa ya tetap positif karena memang gini teman-teman saya rela bayar hanya untuk jadi temannya Pak Jamil Azaini maksudnya dan temannya Pak Faiz di luar training di luar kelas saya banyak konsultasi hal-hal yang aneh-aneh yang selama ini saya konsultasikan karena temannya Pak Faiz saya bisa nanya banyak hal ke Pak Faiz yang mungkin tidak dibahas di kelas atau di training online itu itu yang priceless dan yang lebih priceless lagi kita bisa belajar dari teman-teman mastermind yang lain jadi pada akhirnya pun saya akan belajar jauh lebih banyak ke teman-teman semua dibandingkan mungkin teman-teman belajar dari saya kita sama-sama belajar jadi karena kita ini bukan yang lebih jago juga cuman saya merasa namanya mastermind itu kalau kita ada dua otak digabungan akan muncul otak ketiga jadi jadi ini kolektif jenius teman-teman kalau kita punya kolektif jenius kita akan bisa solving problem lebih mudah dan lebih gampang jadi kenapa kita perlu jaga banget teman-teman yang di dalamnya ini orang-orang yang memang serius dan qualified qualified itu punya kemuan yang kuat punya mindset yang benar karena kalau skillnya belum ada kita bisa saling belajar betul karena ini memang namanya kolektif jenius jadi bukan bukan hanya murni one to many tapi ini many to many kalau istilah Pak Jamil kemarin saya meminjam many to many jadi saya akan juga belajar sama banyaknya dengan teman-teman dengan teman-teman semua jadi kita sama-sama belajar dan kita akan belajar nanti mungkin saya punya problem dan problemnya saya bawa ke mastermind ternyata problemnya pernah dialami oleh anggota mastermind yang lain dan dia sudah bisa menyelesaikan problem tadi terus ada orang yang punya breakthrough kayak saya saya melakukan ini di bisnis saya omsetnya naik 50 kali lipat nah teman-teman juga bisa copy itu nah teman-teman mungkin nanti punya sesuatu yang unik lain oh saya bisa masuk ke marketing setelah begini kita bisa saling meng-copy dan kita bisa apa ya naik kelar go to the next level secara bersamaan makanya ini saya bilang tadi webinar spesial karena ini bukan segera teman-teman datang terus dapat materi training yang tiga tadi walaupun kita bisa bilang materi trainingnya juga sangat jelial tapi corenya itu karena kita saya juga ingin belajar ke teman-teman semua jadi itu makanya kita ingin seleksi pesertanya Pak Rusan saya kirim kawan-kawan link pendaftaran di google form silahkan itu sudah muncul di chatnya teman-teman semua saya sudah tampilkan sudah ya dan Pak Rusan saya kirim silahkan anda isi dan waktunya ini sudah sangat mepet kawan-kawan itu sembilan hari lagi dan saya akir anda perlu persiapan mungkin anda perlu persiapan finansial anda perlu persiapan datang ke sana jadi kita akan prioritaskan yang sudah siap dari sekarang mengambil keputusan kemudian dia segera bertindak sehingga segera bisa kita tata akomodasinya disana jadi karena kita tinggal sembilan hari lagi kursnya bukan penuh 35 ya kursnya adalah kita dapati teman-teman yang memang serius dan komitmen karena ini kita akan benar melakukan banyak hal menarik gitu ya sangat banyak hal yang excited yang akan kita lakukan jadi teman-teman tidak perlu takut sama angkanya mungkin sama apapun yang penting teman-teman kalau yakin komitmen isi aja formnya nanti dihubungin sama tim kita karena ini ini akan berbeda jadi kita akan punya personal touch kita akan seleksi benar-benar dan kita akan hubungin cocok atau tidak cocoknya fit atau tidaknya misi kita dengan misi teman-teman jadi salah satunya kita memastikan kita ini perfect fit artinya kita mampu memenuhi ekspektasi teman-teman dan teman-teman juga ada ini ada ada pertanyaan apakah dasar khusus untuk seleksi ini pak nanti teman-teman isi formnya setelah isi formnya nanti tim kita akan hubungin dan kita akan ngobrol bisa jadi kemungkinan juga teman-teman akan ngobrol dengan Pak Fais juga bisa jadi dengan saya karena kita sama-sama lihat formnya nanti kita akan seleksi nanti kita akan seleksi karena memang goals kita itu tapi ya tadi intinya kalau teman-teman merasa punya kemauan yang kuat prioritasnya itu ya komitmen komitmen untuk apa? untuk logos ya untuk bertumbuh menjadi versi terbek dari kita dan untuk blessing other ya jadi selama teman-teman dan teman-teman beresonasi dengan misi kita itu holistic happiness jadi selama qualified khususnya sih tidak ada apakah harus lulusan sekian punya ilmu ini itu enggak sih saya lebih ya tadi sih kita menilai kesungguhan lebih penting daripada skillnya karena saya juga masih belajar yang sama saya belajar yang jelas syaratnya adalah Anda setuju dengan visi kita dengan visi holistic happiness for all yang kedua Anda sungguh-sungguh ingin berjuang bersama kita sisanya bisa kita diskusikan belum ada biaya macam-macam itu nanti selesai di tengah jalan asal tekadnya kuat enggak ada yang enggak bisa tapi kalau tekadnya enggak ada dalam batang sedikit pasti give up gimana mas? there is always a way when we are committed kalau enggak ada jalan there is always a way selalu ada jalan kalau kita berkomitmen ya jadi kawan-kawan ini apa ya enggak seperti biasanya enggak seperti biasanya tapi biasanya kan siapapun daftar yang daftar kita terima ini enggak kata Pak Jamil mending kita kerja dengan 10 orang yang serius daripada 35 orang yang enggak serius jadi kita bukan untuk penuh-penuh memenuhi 50 enggak kita benar-benar nyari yang serius entah 10 orang atau 35 tapi yang penting serius yang penting serius yang penting serius mau berjuang bareng sama kita saya kira itu Bapak Ibu silahkan diisi Google Formnya dan tunggu kabar dari kami untuk kita hubungi Anda terpilih apa tidak terima kasih ada lagi Mas Angka yang mau disampaikan? cukup Pak cuma kalau ada pertanyaan kita bisa ambil teman-teman kalau ada pertanyaan di chat kita akan tunggu kayak 1-2 menit kalau ada pertanyaan silahkan diketip di di kolom komentar sebelum kita tutup kalau tambahan sih seperti yang ada mungkin kan tidak bisa dikirimkan materi by email bisa jadi Anda lihat di kolom file itu tadi sudah saya oh belum saya belum ya belum ya bentar saya upload dulu tapi nanti kita bisa ini kalau mau dikirim lewat email teman-teman isi aja isi aja form Google Formnya setelah teman-teman isi Google Formnya nanti kita kirimkan aja oh tapi sekarang sudah muncul di file teman-teman bisa download teman-teman bisa download file file Anda bisa download itu slide saya sudah saya upload silahkan di download kawan-kawan yang perlu baik saya kira itu dulu kawan-kawan karena yang penting actionnya kita terima kasih semoga Anda adalah orang yang kami cari dan semoga apa yang kami berikan ini pun yang Anda cari selama ini sehingga kita bisa perfect match dan kita ketemu di tanggal 23-25 September sampai ketemu kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh